Pemirsa dalam ukurun waktu dua pekan terakhir, pada Januari 2022 saat narkoba Polres Labuhan Batu menangkap 16 pelaku narkoba dari 12 kasus. Empat orang di antaranya terlibat jaringan peredaran antar kabupaten kota, sementara satu orang langsung diserahkan orang tuanya untuk ditahan polisi, lantaran kerap menggunakan narkoba dan merasakan. Sebanyak enam tersangka ditangkap petugas saat narkoba Polres Labuhan Batu selama dua pekan terakhir. Dari hasil penangkapan petugas menyita barang bukti narkoba Janu Sabu seberat 72,76 gram, pil ekstasi sebanyak 40 butir, timbangan elektrik dan uang tunai hasil penjualan. Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arliya Rengkuti melalui Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu mengatakan, di awal tahun 2022 ini pengungkapan berasal dari jajaran Polsek dan Polres sekabupaten Labuhan Batu. 15 hari Polres Labuhan Batu dan Polsek Tanah Hilir berhasil mengungkap sebanyak 12 laporan polisi, 15 LP di mana 12 LP diungkap Sanat Narkoba dan 1 LP diungkap Polsek Tanah Hilir. Sebanyak 16 orang tersangka berhasil ditamankan dengan status dari 15 orang adalah pengedar dan ada 4 orang terlibat jaringan. Dengan jaringan ini antar kota di Provinsi Sumatera Utara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ke-16 tersangka, kini mendekam DSL Erutan Polres Labuhan Batu dan dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Samuel Tampu Bolon melaporkan.